Ngantar ibu saja ngaji di ujalan waktu itu Ngantar ngaji, waktu itu masih pakai pakaian preman lah kan Tidak mau masuk masjid Ketika melihat saya di pintu masjid itu Dia langsung bilang, eh kau anak muda, coba ikut ngaji gitu Nah, tantangan terberat yang pasti Mengenalkan Quran ke mereka itu harus dengan style anak muda Bukan untuk besarkan duit saya, bahkan saya samperin ini pun tak pernah digaji seribu rupiah pun Bahkan ada sambil ngaji, ada yang sambil merokok Saya pun kadang kalau saya keluar roadshow ke seluruh Indonesia Bahkan logo Rihilijil pun tak pernah dipasang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sinopsis Sebuah bincang-bincang yang inspiratif dan aplikatif Bersama orang-orang yang memiliki pergerakan yang masif Alhamdulillah, sekarang telah hadir Al-Ustadz Beri El-Maki Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Apa kabar bang? Alhamdulillah Masya Allah Pasa-pasa gini masih cerah bang ya? Masih cerah Mas gimana hari ini gimana dong? Oke bang, boleh sedikit ceritain bang Tentang Rihil Hijrah Apa sih bang Rihil Hijrah itu bang? Rihil Hijrah Jadi Rihil Hijrah ini sebenarnya kalau dari segi nama ya Nama itu kan Rihil Rihil itu kalau kita diartikan secara umum berarti hijrah yang sesungguhnya Oke Hijrah yang sebenar-benarnya Hijrah yang bukan cuma ngikut-ngikutan Jadi hijrah yang sebenarnya itu kayak gimana sih gitu Cuma makna di dalam kata-kata Rihil itu ada singkatan Oh ada singkatan lagi bang? Singkatan dari Ribatul Khoyl Artinya apa itu bang? Ribatul Khoyl itu artinya kuda perang Nah jadi kan kalau kita lihat logonya kan R itu kan ada siluet kuda tuh Nah itu kuda perang Itu diambil dari surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-60 Yaitu kuda perang Jadi di saat zaman Nabi itu kan ketika perang lawan orang kafir Jadi yang di display yang di depan itu anak-anak muda semua Yang mana besar yang keren-keren gitu tuh Nah itu namanya Ribatul Khoyl Untuk apa? Buat cun musuh tuh Buat getar Wah ini Islam ngeri-ngeri ini di depan nih Nah depan itulah anak-anak muda itu namanya Ribatul Khoyl Yang gak boleh mundur Oke oke Bahwa keadaan kayak gimana pun gak boleh mundur Nah itu kita ambil Ribatul Khoyl Nah nama ini dari guru saya memang dikasih Masya Allah Berarti Relih hijrah ini gak boleh mundur nih bang yang cerita ini ya bang? Gak boleh mundur Tetap maju Nah bang Motivasi ya abang buat relih hijrah ini kenapanya bang? Apakah ada cerita dibalik ini? Nah jadi Awalnya saya kan memang juga Anak muda yang hijrah ya Jadi saya ngaji itu awalnya memang Ngantar ibu saja ngaji Di pusalan waktu itu Ngantar ngaji Waktu itu masih pakai pakaian Preman lah kan Gak mau masuk masjid Ketika itu ada guru saya Abi Abi Dodi waktu itu Ketika ngeliat saya di pintu masjid itu Dia langsung bilang Eh kau anak muda Coba gak ikut ngaji gitu Habis saya ikut ngaji Tiba-tiba Guru saya langsung bilang gini Habis ini Kau kumpulkan semua anak-anak muda Dan kau buat pengajian anak-anak muda Padahal saat itu saya masih preman loh Bayangin tuh Langsung ditantang bang ya Langsung kayak gitu Nah gimana Tiba-tiba kayak terguncang gitu Hati kan kok seorang kayak saya ini Disuruh ngumpulin anak-anak muda gitu Akhirnya saya bilang siap Mulai dari itulah saya kumpulin Di Munzalan itu mulai dari Empat belas orang Iya kan Namun itu juga berubah-ubah Ada dulu pemuda hijrah kan Ikut yang sip di Bandung Terus kita ganti religrah dan segala macam Sampailah hari ini Kurang lebih udah hampir Mau 6-7 tahun kali 6-7 tahun Berarti dari tahun 2013 2013 Sampai sekarang Alhamdulillah Masya Allah Berarti ada orang-orang awal nih bang Siapa-siapa bang Kau boleh tahu bang Kalau dulu awal sekali Mungkin kenal dulu tuh Kalau ikut kita ngaji remaja tuh Awal sekali waktu masih di Munzalan Itu belum namanya religrah Oke Iya kan Masih ada ompi Pras dan segala macam kan Bang Habibi Tapi kalau mulai religrah Nah ini mulai Teman-teman kita Adik-adik kita Yang mulai membersamai Religrah itu Kalau nggak salah Mulainya namanya itu Tahun 2016 Oh udah berubah Religrah Dari pemuda hijrah Berubah menjadi religrah Jadi religrah itu Tahun 2016 Nah orang-orang Membersamainya Ada yang Masih ada sampai sekarang Ada juga yang Entah Hilang Kemana Hilang kemana Tapi yang masih Membersamai sekarang Masih banyak juga Alhamdulillah bang Yang dulunya masih SMA Dari kelas 1 SMA Sekarang udah punya anak Rata-rata Wah banyak cerita Berarti disini Selama perjalanan 2013 berarti bang ya 2013 sampai sekarang Berarti 2016 lah 2016 ya Oke berarti 2016 sampai sekarang Apa tantangan terberatnya bang Selama perjalanan itu bang Tantangan terberat ya Jadi yang pertama Bagaimana kita ini Kan yang pasti Tantangan terberat Bagi kita kan Karena Religrah ini kan Segmentasinya adalah Anak-anak muda Oke Jadi anak-anak muda Khusus lebih anak muda Nah Tantangan terberat yang pasti Mengenalkan Quran ke mereka itu Harus Dengan Style anak muda Jadi gak bisa kita langsung Main frontal Ini gak bisa langsung Ajak ngaji ini Gak boleh ngumpul ini Haram Nah dulu saya itu Awalnya tuh Kadang ngaji Ngajak satu orang Satu orang Satu orang Saya kadang ngajinya Di Starbucks Ngajinya di Dunkin Di KFC Jadi saya pergi kemana dulu Sendiri bang? Sendiri waktu itu Jadi untuk Randi Randi Nah itu kan Awalnya saya ngajinya Di Dunkin Saya ambil di itu Jadi Dunkin Donut Ngaji Nah nanti ada lagi Kawan yang lain lagi Di Starbucks Saya ngaji Akhirnya satu-satu Gaet ngaji Dari satu orang itu Ngajak sepuluh orang lagi Ngajak sepuluh orang lagi Jadi Begitu Tantangannya Jadi memang Harus dengan style anak muda Karena anak muda ini Dia harus nengok dulu Siapa nih yang nyampaikan nih Ya kan Kalau memang dia pikir Ini kayaknya sama kayak aku nih Maka dalam Quran itu kan Di surah 14 ad keempat Bahwa Ketika kita berda'wah itu Harus pakai bahasa kaum Jadi harus pakai bahasa anak muda Harus gaya anak muda Untuk gaya anak muda Harus pakai gaya anak muda gitu Berarti sesuai dengan target ya bang ya Sesuai dengan targetnya Masya Allah Bang programnya ini Apakah hanya ngaji aja Atau ada program lain nih bang Wah program ini ada seribu Masya Allah Ini gak habis nih Kayaknya ada seribu programnya Tak habis-habis Yang unggulan nih bang Yang unggulan Jadi program unggulan kita Yang paling utama di religera itu ada Real sharing Real sharing Jadi real sharing itu sharing-sharing Setiap malam minggu Biasanya kan malam minggu Anak muda ngumpul di cafe Sekarang kita pindahkan Dia ngumpul di masjid Di halaman masjid Ya kan Real sharing Atau dulu namanya Berubah-ubah Real sit night Atau jumat malam Kita kumpulkan anak muda disitu Nah itu kita kajian umum Dengan bahasa yang amat Sangat-sangat ringan Ya kan Bahasan umum Tapi Masukkan Quran disitu Jadi intinya itu bagaimana Kalau saya itu targetnya Oke Oke itu Open Quran everyday Open Quran everyday Jadi Orang tuh buka aja dulu Quran Kan Yang penting dia buka Quran Dia baca dulu Biar terjemah aja Dia baca dulu Yang penting bagaimana Dia tuh bisa merasa bahwa Dia tuh bisa Bener-bener Cinta dengan Quran gitu Jadi real sharing Jadi kajian umum Ramai Dulu waktu kita masih di Pil Di Pondok Indah itu Kajiannya pernah sampai 1200 orang Setiap minggu tuh Setiap Jumat Masya Allah Jadi ramai Jadi kita stop Mulai kajian itu Pas pandemi kemarin Oh 2019 itu Bang ya Jadi stop Karena kan gak bisa ngumpul Ramai-ramai kan Itu ramai Terus yang kedua Ada program yang unggulan Baper Wah apa tuh Bang Baper kan bahasa anak muda kan Iya benar Kalau kepanjangannya Belajar perbaikan huruf Jadi belajar tahsin sebenarnya Tahsin alif bata Dari alif bata lagi Hukum tajwidnya juga Wah tajwid semuanya Tapi kita kemas dengan Gaya anak muda Salah satunya tadi Namanya pake nama Baper Baper kan Belajar perbaikan huruf Nah disitu Ada ujiannya Kan ada ujiannya Tapi ujiannya kita buat Pake games Gimana nanti gamesnya Nanti bisa cek di Youtube kan Games-gamesnya kayak gimana Jadi gamesnya tuh Tetap seperti ujian Kayak di pondok-pondok Tapi kita buat Seringan mungkin Sehingga menyenangkan Ketika belajar huruf ijaya Jadi gak bosan kan Nah gitu Itu Baper Yang ketiga program unggulan Ada nafas Wah apalagi ini Bang Pakai pokok nama-nama Nafas itu No sleep after subuh Jadi tidak tidur lagi Habis subuh Jadi karena banyak sekali Keutamaan sebenarnya Kalau kita gak tidur lagi Habis subuh Ya banyak keberkahan Di dalamnya juga Nah nafas ini Dulunya pernah kita keliling-keliling Masjid Jadi setiap subuh Kita ramaikan Karena kan subuh ini kan Salah satu waktu yang paling sepi Kalau di masjid itu kan Nah maka kita dengan anak-anak muda Kita mau ramaikan masjid-masjid itu Dengan subuhnya Nah di subuh itu nanti ada Ngafal Quran satu ayat Terus kita ada kajian Sampai syuruk Habis syuruk kita Solat Udah itu selesai Nah kalau program unggulan sih Tiga inilah Oke Bang Tadi ada tiga program unggulan Bang ya Jadi selama perjalanan Dari 2016 Karena udah berubah nama Jadi Real Hijrah Alasan abang dari 2016 Membersamai Real Hijrah sampai sekarang Kenapa abang masih mau bertahan bang Karena saya yang butuh ini Apa yang butuh? Kita yang butuh Jadi Kita kan diperintahkan Allah Untuk membesarkan agama Allah Warabbakafakabir Jadi Real Hijrah ini Visinya Atau motonya Itu Warabbakafakabir Itu Membesarkan Allah Jadi ketika saya Buat Real Hijrah ini Memang dari awal Niatnya bukan untuk Besarkan Real Hijrahnya Oke Bukan untuk besarkan Beri El Maki-nya Bukan untuk besarkan Duit saya Bahkan saya sampai hari ini pun Tak pernah digaji Seribu rupiah pun Bukan untuk besarkan apa Tapi untuk besarkan Allah Dan besarkan Quran Bagaimana anak-anak muda itu Biar bisa kenal Quran Biar bisa kenal Quran selama ini Dan bisa kenal Allah Lewat Real Hijrah Nah itu dia Dan alasan saya masih disini Ya memang karena Saya yang butuh ini Karena kalau saya Tidak Buat Real Hijrah Atau saya Mungkin Seperti Ya Orang-orang umum Kebanyakan mungkin Habis Tidak kuat iman saya Jadi saya juga Butuh berjamaah Karena kan Hijrah ini Proses memperbaiki diri Tapi jangan Jalan sendiri-sendiri Jadi butuh Teman untuk Hijrah Jadi biar Semakin kuat lagi Balik lagi Mas Sri Bang Abang tadi cerita awal-awal Ngaji di tempat umum Yang tidak biasa Kayak di Starbucks Dan King Donut Atau di berbagai tempat umum Tanggapan orang-orang Kayak gimana sih Bang Melihat itu Apakah ada orang tanggapan Ini ngapa sih anak ini-ini ngaji Di sini gitu Kalau saya sih Memang prinsipnya Tidak pernah dulikan orang sih Jadi kalau saya Di situ kita ngaji pakai Quran Buka-buka Quran Itu nyaring Bang suaranya Bang? Eh kajian Ngobrol Ngobrol kajian Ngobrol-ngobrol Tentang masalah hidup dia Kalau saya kan memang Tipe kajiannya itu Ketika ada tanya Saya langsung suruh Buka Quran-nya saja sendiri Misalnya ada pertanyaan nih Nah bukalah Jawabannya di surah ini Ada yang kau baca sendiri lah Kayak gitu Karena Memang Kita kan juga di sini Ada yang namanya Quran daily Jadi kuda itu Quran daily Quran daily itu bagaimana Quran itu menjawab Segala permasalahan hidup dia Sehari-hari Apakah kalau saya kajian di luar itu Kalau Cuma tanya jawab Sharing-sharing Terus langsung buka ya Kurannya buka ayat ini Buka ayat ini Saya tinggal bukakan ayatnya Dan semua jawaban ada dalam Quran Berarti mereka datang langsung ketemu Abang di satu tempat gitu ya Bang? Datang kita janjian Oh janjian Pakai baju-baju bias sejak Ya kan? Ada sampai Bahkan ada Sambil ngaji Ada yang sambil ngerokok Santai-santai gitu Gitu lah Karena anak muda kan Oh iya sih Gaya anak muda ya Bang Gaya anak muda Yang terakhir ya Bang Kalau kita ngomongin soal anak muda Berarti Apa sih harapan Abang untuk Real hijab dan anak-anak muda Di sekitar Pontianaknya Bang? Jadi memang Harapan saya bagaimana Anak-anak muda itu Walaupun dia tetap Main Dia tetap ngumpul Ya kan? Dia tetap gaya seperti anak muda Tapi tetap Taat sama Allah Tetap Quran nomor satu Tetap dia Tidak jauh dari Al-Quran Dan bagaimana anak-anak muda ini ya Bisa kenal dengan Allah gitu Balik lagi ke masjid Terus bisa cinta dengan Al-Quran Jadi memang goalsnya bagaimana Orang itu cinta dengan Quran tadi gitu Dan harapannya Semoga Anak-anak muda ya Mulai ngaji Walaupun di real hijrah Ataupun tidak di real hijrah Ya kan? Yang penting Mulai ngaji itu jadi lifestyle gitu Oke Siap-siap Kalau untuk akhir real hijrahnya Bang? Sendiri? Harapan real hijrahnya Ya Semoga memang Harapan saya real hijrah Sebenarnya Udah dari awal Saya ini Tidak terlalu Apa ya Gimana dengan nama gitu Intinya Di dalamnya gitu Saya pun kadang Kalau saya keluar road show Keseluruh Indonesia Bahkan logo real hijrah pun Tidak pernah dipasang Tidak pernah dipasang Dan itu Biasa gitu Karena memang Bukan real hijrah Mau saya besarkan Memang tadi Qurannya Mungkin lewat wasilah real hijrah Orang bisa kenal dengan Al-Quran Mau nanti ganti nama Ganti nama apa Tidak ada masalah Karena bukan itu Tujuan utamanya Yang penting pergerakannya Maju terus Bang ya Yang penting maju terus Dan tadi Lebih Yang penting Anak-anak muda Mulai kenal dengan Quran Mulai Cinta dengan Quran Nah itu dia Snopsis dari Apa yang telah dilalui Oleh Ustaz Ustaz Barry El Maki Di real hijrahnya Semoga dari kisah ini Bisa menginspirasi Dan teman-teman Bisa mengambil Banyak manfaat Dari cerita tersebut Jangan lupa untuk share Comment dan like Agar konten ini Bisa bermanfaat Untuk orang yang lebih banyak Sampai jumpa Di selanjutnya Wabila topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton